assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita review budidaya kencur atau cikur di dalam pot ini atau polybag ini nah ini mumpung ada waktu ini saya review soalnya kemarin itu enggak ada waktu jadi enggak sempat mereview saat itu masih subur-suburnya ini tanpa perawatan khusus ini ini tak taruh di samping rumah ini ya tanpa pupuk kimia atau semprot bahan-bahan kimia ini ini asli itu apa itu namanya organik ini cuma 4 ini 4 polybag ini tanpa pupuk kimia ini cuma memakai media abu skam dari kotoran ayam pedaging hasilnya seperti ini ini sangat mudah sekali ini tanaman kencur ini untuk ditanam di pot ini hasilnya seperti ini sangat mudah sekali ini udah umur kurang lebih 7 atau 8 bulan ini bareng kemarin saat kencur yang saya tanam di tanah ini dulunya itu bekas itu apa namanya bekas polybag jeruk Pamelo enggak jeruknya mati terus tak ganti sama kencur ini nah hasilnya ya seperti ini bisa tumbuh subur ini daunnya kering-kering ini soalnya udah memasuki usia tua ini udah umur 7 bulan atau 8 bulan ini jadi ya udah seperti ini enggak lebar-lebar terus udah pada kisot daunnya mau kering nah hasilnya seperti ini bagi sedulur-sedulur tani atau bos bosku semua ini yang mau bermik apa itu mau mencoba usaha tani di pekarangan rumah nanti bisa tanam seperti ini ya di dalam pot seperti ini ini dulunya bagus ini cuma ini kan udah mau tua jadi seperti ini daunnya jelek kelihatan terus itu di dimakan belalang tanam kencur di dalam polybag ini sangat bermanfaat sekali ini bagi ibu-ibu yang suka bumbu-ibu yang suka hobi masak-masak maksudnya nanti tinggal ambil di samping rumah atau di depan rumah ditaruh kayak gitu kan bisa jadi masih seger masih fresh tinggal ambil nggak usah beli ke pasar atau ke warung untuk bumbu jadi tinggal ambil langsung di ulek-ulek kayak gitu enak cukup sekian review kencur dalam pot ini ya dalam polybag semoga bermanfaat bagi bos bosku semua yang mau bertani kencur nanti saya bisa menghubungi di komentar atau diri saya sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati